ini bergedal kentangnya jadi inilah resep bergedal kentang ibu rumah tangga ya resep ibu rumah tangga ya bukan resep restoran ya tapi rasanya gak kalah juga sih sama yang dijual di restoran assalamualaikum teman teman apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun namanya rebal alamin semuanya karena aku oke teman teman hari ini setengah lagi goreng kentang ya ini kentangnya tadi udah seaku pasin mohon maaf gak aku video ya tadi kelupaan terus saya mau bikin bergedal kentang ya ini garita goreng kentangnya ini ya jadi kentangnya tuh gak digubus ya kalau teman teman mau digubus digubus boleh cuma saya digoreng ini kentangnya biar lebih cepat gitu ya teman teman ya biar gak kebanyakan mengandung air jadi bisa untuk lauk ya bergedal kentang bisa untuk lauk nanti dikasih daun bawang selaya jadi wortel gitu ya teman teman ya oke teman teman lanjut aja video saya bagi yang men-subscribe silahkan di subscribe ya pohon dukungannya supaya channel saya bisa berkembang ya teman teman ya oke seperti itu saya hari ini ya ikuti cara saya membuat bergedal kentang resep ala aku ya teman teman ya resep ala ibu rumah tangga ibu rumah tangga tuh harus pintar rumah sak ya masih jerawat teman teman juga saya berjerawat oke lah teman teman ya lanjut aja ya saya mau langsung goreng kentangnya dulu ini ya ini baru saya goreng lagi yang kedua kalinya terus ini kentang yang udah digoreng tadi ya ini saya pakai kentangnya satu kilo ya nah teman teman ikuti terus ya kegiatan saya terus ini bikin resep kentang ala ibu rumah tangga ya teman teman ya oke kita tunggu sampai kering dulu jadi resep bergedal kentang ala ibu rumah tangga tuh ini enak banget ya teman teman ya pokoknya gak kalah deh hama yang di rumah makan atau restoran gitu ya atau yang dijual di luaran sana yang pasti kalau bikin sendiri tuh lebih herma dan lebih gimana ya lebih sehat gitu aja ya oke nih ya sambil jualin orang ya yang lagi beli geprek oke teman teman ini kentangnya udah selesai digoreng tinggal dinyet-nyet saya udah siapkan ini kayu tak buntel plastik ya untuk ini ya menghaluskan si kentangnya tempatnya aja gede banget ini ya teman teman tuh tepung terigu nanti tepung terigu tuh secukupnya aja biasanya saya pakai 2 sendok cuman kalau masih gak lembek gitu kita tambahkan lagi ini garam cinemoto bawang putih buku ladaku terus ini wortel sama si daun bawang selet ini ini saya sengaja pakai wortel ya biar ada sayur-sayurnya gitu jadi untuk anak-anak itu kan pasti biar dia makan sayur juga yang pastinya sehat oke nih telurnya ada 2 biji nanti kita coca untuk goreng ya oke lanjut sekarang saya mau becek-becek dulu terus kita akan masukkan ininya ya terus kita akan masukkan ininya ya daun bawang daun bawang wortel yang udah diiris-iris langsung penasihkan aja kemudian untuk si bumbunya langsung saya menggunakan satu bungkus lada bawang putih oke langsung aja pakai air cingung terus kita masukkan garam ya garamnya secukupnya garam aja dulu untuk misal nukang boleh ditambah lagi ya kemudian untuk si tepung serigunya ya teman-teman ya tepung serigunya kita kasih 2 sendok dulu satu dua kita aduk-aduk sampai merata untuk langsung dicatak ya kita aduk-aduk dulu teman-teman ada kakinya oke teman-teman ini tuh udah ya udah jadi satu tinggal kita cetak kita cetak menurut selera ya ini ya teman-teman ya saya cepat dulu ya menurut selera aja jangan terlalu besar itu ya teman-teman ya gak kelihatan segini menurut selera aja oke salah nyitan dulu kayaknya teman-teman gak selesai ya bulet-buletnya ini bentuknya gak taruhan lonjong-lonjong yang penting rasanya enak ya terus ini untuk si telurnya 2 bukit-buletnya tak kocok dulu ya biar oke jadi telur ini cuma untuk ini ya pas untuk gorengnya ya biar gak buyer ya udah lanjut aja kita panaskan api kompornya nah ini udah kita panaskan minyaknya ya tinggal tunggu panas aja kita hidupin kompornya maksudnya ya belum panas kita testin dulu belum panas ya ini tuh sepertinya udah mau panas itu memang sedikit minyaknya ya karena nanti kalau bekas telur juga ini ya ngumpul gitu ya kalau untuk masak Bismillahirrahmanirrahim kita masukkan itu ya kita celokin ke telurnya oke 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 kita geden geden gini kita sekali masuk berapa ini masih longgar soalnya ngapekan saja wajan yang hitam kelam ya terus dapur yang berantakan oke udah sekitar coba kita balik-balik supaya matangnya merata ya pelan-pelan aja nanti clear harus perhatian ini dibawah udah agak sedikit gosong oke teman-teman ya oke teman-teman kita angkat ya ini udah agak sedikit gosong ini wangi banget ya wangi banget wangi daun bawah sama itu kan dikasih lada oke lanjut sama masukkan lagi oke teman-teman ini tadi masukan yang terakhir gak tau video ya ini itu satu aduh agak sedikit gosong ya tuh saran api ini tinggal terakhir telur adonannya masih sisanya teman-teman ya karena udah selesai gorengnya itu tinggal baru tak tiriskan oke kita susun di piring ya tuh ini mohon maaf ya kalau sedikit gosong karena kalau masak ditinggal laris sana laris sini ada yang beli ditinggal ya tau-taunya udah motong gitu ya tuh masih panas teman-teman wah jadi banyak sekali ya teman-teman ya jadi kalau bikin sendiri itu lebih hikmat lebih sehat gitu ya karena kita pakai sayuran jadi lebih sehat gitu untuk anak-anak pun bagus kita bisa langsung makan sayurnya nah oke teman-teman udah matang ya oke teman-teman masakan saya udah jadi ya masakan saya hari ini cuma bikin bergedel kentang ya teman-teman ya tuh ini bergedel kentang ya jadi inilah resep bergedel kentang ibu rumah tangga ya resep ibu rumah tangga bukan resep restoran ya tapi rasanya gak kalah juga sih sama yang dijual di restoran atau yang di luar sana ini tuh wangi banget cuman agak sedikit dosong gitu ya karena kalau masaknya bisa lari sana lari sini akhirnya seperti ini agak kosong cuman tetap enak kok cuman agak kecoklatan gitu aja belum belum untung banget jadi masih layak untuk dimakan oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video saya yang sudah menemani saya membuat bergedel kentang ala ibu rumah tangga ya ini tuh resep ibu rumah tangga jadinya sederhana aja bumbunya terus saya tambahkan wortel disini biar tambah sehat kalau untuk anak-anak buat lau makan gitu ya teman-teman ya oke jangan lupa dukungannya teman-teman ya jangan lupa subscribe-nya juga saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya bye bye